Panas, bagian juga gunung Dan di bawah payung ini ada dua telapak kaki Seperti telapak kaki anak kecil Dua pak Dan disini, ini ada kendi pak Jadi ini cucuknya kendi Yang untuk air, ini ada gandelanya namunnya Terkaitan dengan petani Iya kendi, mungkin untuk air amerta Air keabadian Air penting pak, terutama pada musim kemarau ini Ini ada bulan pak, bulan setengah Sabit ya Ini matahari pak Matahari dan bulan Dan ini ada semacam tongkat yang dililit ular Jadi ini tongkat yang buat Wah ini gak bisa goyang ini Gak terus aja gak bisa, apalagi saya Begus aja gak bisa ini Artinya, keputusan raja itu sudah ceprot pak Tidak busit diangguk-guk-guk-guk Ceprot sudah telur itu Lalu sekarang bisa diirium Telurnya? Tidak, keputusannya bisa di Itu di soko Itu di loksoko pak Aduh pak Gancun loh Seperti leluhur kita Tidak langsung itu seorang makudur itu langsung Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kita mencari batu bertuah Wah itu berdoa Kak itu ada gunung Pak Witra Mungkinkah ada cerita Kita ceritakan dengan jalan Iya Jadi gunung Pak Witra Nama Pak Witra artinya Tempat yang suci Pak Witra Pak Tempat Witra Tempat yang suci Nama gunung Iya gunung suci Karena secara alami Puncak tertinggi yang ada di tengah Itu dikelilingi oleh empat puncak Yang lebih rendah di keempat sisinya Di keempat arah mata angin ya Nah itu yang dikenal dengan Pancah Wali Kerama Jadi gunung Penanggungan yang Nama saat ini yang lebih tenar ya Atau gunung Pak Witra Atau juga pernah disebut Gunung Pugawat Atau gunung Pucangan ini Ini memang Telah dikeramatkan Sejak masa Medang Medang ya Iya Kerajaan Medang Abad ke-10 Masai Ada peneritaan Jolotundo Nah ini Jolotundo ini Nah ini air Iya dari Jolotundo air ini Air yang sangat keramat sekali Banyak hal-hal yang mistis Dan keramat memang di Gunung Pak Witra Atau gunung penanggungan ini Bahkan Sitos terbesar Semacam gua pertapaan Punden berundak-undak Percandian Termasuk kemudian Apa namanya Persajian gitu ya Dan struktur-struktur Kekunuhan lainnya Ini paling banyak dibangun Pada era Kerajaan Wajah Pahit Lalu apa itu Pak? Iya Saya teringat Tadi saya dikasih info Sama warga Yang sedang cari rumput Iya Katanya disini ada Batu bertuah Nah ini Kita mencari Semacam ada Simbol-simbol Magis Nah ini kita cari Coba kita cari Pak Mangganya ini tua-tua Pak Oh Mangganya warga Pak ya Iya Ya itu Konon katanya Batu bertuah itu Ditandai dengan Pohon mangga Dan Pohon juut Pak Nah ini Kita dapat mangga Pak Keceblok sungai Siis-si Pak Siis-si Pak Siis-si Pak Siis-si Pak Nah ini kita dapat mangga Teman-teman Di sungai ya Kita tidak ngambil ya Ini ceblok di sungai Nah ini Ini makanan Iya Di Sekitar pohon mangga Dan juut Kita kelihatannya sudah Mana juutnya Pak Bertua itu apa Bertua itu Memiliki nilai Historis Monumental Magis Sakral Nah ini Salah satunya Ada pendungunya Ada pendungunya Nah salah satunya Memang Ada semacam Penungunya Atau memang Kesaktian masyarakat Zaman dulu Harus izin Ya harus izin Rahayu 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 Mbak Rahayu 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 Nah ini pohon Maga Raksasa ini Apa Pak Penungunya Pak Hah Kayak Angin Angin besar ini Dari arah Gunung Penanggungan Dari gunung Arah Gunung Penanggungan Atau Pawitra Ya terlihat itu Teman-teman itu Gunung Penanggungan Atau Gunung Pawitra Puncaknya itu Sekian ribu Sekian puluh juta tahun Selalu gundul Coba bayangkan Kelut saja Yang beberapa tahun kemarin Itu meletus Saat ini sudah rimbun Tapi Gunung Penanggungan Itu puncaknya Selalu gundul Sepanjang masa Ini keanehan Dan kemagisan Gunung Pawitra Oh iya Betul Pak Mangga Ini bisa dimakan Apa enggak Pak Nantinya bisa Tapi nanti saja Nanti saja dimakan Kalau dicicipi Boleh Taruh di pohon ini Teman-teman Nanti ingatkan ya Nanti bisa dipapulang Ini pohon Mangga Raksasa Tapi tidak berdua Pak Lupa Pak 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 Ini loh Ini Apa Pak Ini kayak diceritakan Masa Bukan ini Pak Ini Bukan ini Pak Bukan Ini loh Masa sih Pak Salah coba Pak Ayo kita lihat ya Teman-teman Di sini Ada batu yang menurut Cikta tutur yang berkembang Di masyarakat Ini memiliki nilai magis Pak ya Nilai magis Batu bertuwa ya Rahayu 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 Jadi teman kita Banyak belingnya Pak Oh banyak kacanya Semprong Bolong Buntu Alu Nek melep Buku Isok Ini Ini Kameramen Jadi ini Ini Kita duduk sini Mas Eh jenis batunya Itu aneh Karena memiliki lubang-lubang Tertentu Pak Bahkan ini seperti Batu karang ya Dan ini asli Simbol-simbol ini Bener-bener asli Ini ada beberapa Simbol ya Kita literatur kuno Dan apa menama Yang mana Korelasi Satu persatu ya Jadi ini Ini semacam lambang Payung Pak Ini Bukan gunung gitu tadi Bisa jadi Ini bisa Sebagian juga menafsirkan Panas Sebagian juga gunung Dan di bawah payung ini Ada dua telapak kaki Seperti telapak kaki Anak kecil Pak Dua Pak Dan disini Ini ada kendi Pak Jadi ini cucuknya kendi Yang untuk air Ini ada gandelanya Namungan ya Berkaitan dengan petani Iya kendi Mungkin untuk air amerta Air keabadian Air penting Pak Terutama pada musim kemarau ini Ini ada bulan Pak Bulan setengah Sabit ya Bulan kemarau Ini matahari Pak Matahari dan bulan Dan ini ada Semacam tongkat Yang dililit ular Pak Jadi ini tongkat Yang buat panjang Ada ular Oh ya ya Pak Hati-hati Pak Hati-hati Pak Jadi Jadi secara historis Simbol ini Ini bisa dikorelasikan Atau dilihat dari Prasasti Njiyu Yang juga tidak jauh Dari desa ini Pak Berarti ini kita di Njiyu Ya kita tepatnya Di Dusun Jerukwangi Pak Desa Njiyu Masian Ya Desa Njiyu ini Masih menyimpan informasi Yang sangat penting Tentang masa-masa Akhir Majapahit Ada sebuah Prasasti Njiyu 1 Sampai Njiyu 4 Berangka tahun 1486 Masai Artinya Tahun 1486 Masai Majapahit ini Masih eksis Ini bisa menepis Sumber tradisi Yang dikatakan Dalam pada Sumber tradisi Tahun 1478 Majapahit sudah Hilang Sirno hilang Ketaneng bumi Maupun Sunyah Norah Yuganing Uang Nah ini Padahal Sebenarnya dalam Prasasti Njiyu ini Memuat informasi Yang penting Tahun 1486 Ini Majapahit Masih ada Jadi kita Adap sini Kondisinya Pertengahan Bisa bermanfaat Buat adik-adik kita Yang masih belajar Ini kan Sebagian Sejarah Bilayah kita juga Ini Kejelasan Mas Majapahit Di klub Dan kawan-kawan Mas Sambal TV Kampu Teris Membawa manfaat Buat teman-teman Tapi ini Mas Jangan dipegang Pak Nah ini Coba Ada penunggunya Coba Mungkin Kang Sutris Bisa komunikasi Dengan penunggunya Agak menjauh Dikit Katanya Penunggunya Tadi Tidak boleh Didudukin Iya Ini kalau Coba 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 Mas Tata warga Ini itu Di apa itu Di katrol Ini Masih-kasih Ini Nanti Di kamera Oh iya Dimana 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 Katanya Warga Yang Ngasih info Kita Tadi Itu Pernah Di Kretek Kretek Dikatrol Tidak Bisa Naik Kesini Tidak Bisa Satu Meter Satu Meter Saja Ke atas Jalan Sini Dimana Kita Mau Di Mau Dibawa Ke Budaya Budaya Biasanya Itu Mau Dibawa Ke Terowulan Terowulan Pusat Masjabah Iya Di Bersana Tapi Tidak Mau Tidak Mau Berarti Ingin Disini Ingin Disini Pak Coba Sedikit Kita Interagi Saja Ya Betul Betul Pak Pegang Gini Ya Betul Kamera Awas Mas Wah Ini Tidak Bisa Goyang Ini Tidak Bisa Apalagi Saya Bego Saja Tidak Bisa Ini Aduh 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 Bisa Patah Tanganku Ini Nanti Aduh Aduh Benar-benar Sangat Magis Benar-benar Batu Bertua Ini Pak Pasti Peninggalan Zaman Dahulu Punya Tujuan Punya Tujuan Tertentu Untuk Anak Cucu Kita Sebagai Pelajaran Akan Kejayaan Pada Masa-masa Pahit Iya Dimana Kemudian Leluhur Kita Menandai Sesuatu Dibatu Kenapa Tidak Dikertas Kenapa Tidak Dikulit Kenapa Tidak Dibuku Pak Sudah Ada Pak Waktu itu Tiongkok Sudah Mengekspor Kertas Karena Ditemukan Dikulit Terbuat Dari Bambu Dibuat Tubur Jadi Kertas Di Tiongkok Sudah Banyak Buku Iya Tapi Majapahit Tidak Sudih Karena Di kebun Kebun Warga Ada Banyak Daun Lontar Di Majapahit Tidak Perlu Impor Kertas Cukup Daun Lontar Terserak Di mana Sampai Ada Tulisan Tulisan Guno Di Lontar Semuanya Tertulis Di Daun Lontar Jadi Disini Teman-teman Masih Korelasinya Kontek Kesejarahnya Ini Merupakan Dijelaskan Dalam Prasati Jiyu Ini Merupakan Simbol Magis Dari Maharshi Barat Wajah Maharshi Barat Wajah Ini Muncul Dalam Epic Mahabharata Sebagai Guru Dari Maharshi Drona Dan Maharshi Drona Merupakan Guru Dari Para Pandawa Dan Para Kurawa Tempatnya Guru Tempatnya Maharshi Maharshi Kalau Kemudian Jaman Majapahit Kemudian Tanah Yang Disini Sekitar Seluas 10,5 Hektare Tanah Terailok Yapuri Ini Merupakan Tanah Anugrah Yang Berlencana Maharshi Barat Wajah Yang Diadopsi Oleh Sri Maharaja Girindra Wardana Diaranawijaya Tanah Ini Anugrah Kepada Seorang Maharshi Namanya Maharshi Barat Yang Namanya Brahma Raja Ganggagara Yang Telah Membantu Raja Menduduki Tata Majapahit Tidak 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 Sering Merah Terlalu Banyak Tidak 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 Menyari Sejarah Tidak 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 Makudur Tidak Membacakan Kutukan Kutukan Yang sangat Menyeramkan Di tanah Ini Pak Tidak Mengatakan Barang Siapa Saja Yang Merusak Ketapan Raja Ini Dimungkinkan Lencana Mahresi Barat Wajah Yang Ditaruh Di atas Batu Sebagai Simbol Keabadian Ini Ini Yang Diadopsi Oleh Sri Maharaja Girinda Wardana Diarana Widjayan Yang Ditetapkan Tahun 1486 Masehi Tentang Sebuah Tanah Anugrah Trilogyapuri Ini Kemungkinan Ini Tapal Batasnya Bagian Timur Ini Ada Beberapa Yang Ditemukan Di bagian Utara Selatan Barat Dan Sebagainya Ini Ini Merupakan Sebuah Peristiwa Yang sangat Bersejarah Tentang Pemberian Anugrah Tanah Trilogyapuri Dari Seorang Raja Kepada Seorang Brahma Raja Brahma Raja Gangga Dara Seorang Mahresi Nah Disitu Kemudian Biasanya Tanah Tanah Seperti Ini Itu Memang Kemudian Ketika Ditetapkannya Mahkudur Tadi Kita Lanjutkan Membacakan Kutukan Kutukan Yang Sangat Menyeramkan Jadi Dalam Kutukan Kutukan Tersebut Seorang Mahkudur Siapa Saja Dari Catur Warna Baik Kalangan Brahmana Kesatria Sudra Waisa Maupun Dari Empat Catur Asrama Brahmacara Gerhasta Wana Prasta Maupun Sunyasa Kalau Merusak Dan Menggaguh Ketanah Ini Kalau Pergi ke Hutan Akan Dipatok Ular Akan Dimakan Harimau Kalau Kesungi Akan Dimakan Buaya Kayuk Kelaut Akan Dimakan Ikan Akan Direngkah Kepalanya Akan Disobek Perutnya Akan Diburai Ususnya Akan Dimakan Otaknya Akan Diminum Darahnya Dan Kemudian Di Apa Namanya Di Pelantingkan Di Tempat Di Jurang Yang Sangat Dalam Sehingga Hancur Remuk Dan Ini Merupakan Kutukan Kutukan Salah Satu Isi Dari Prasasti Taulekapuri Artinya Tanah Ini Pernah Menjadi Tanah Yang Berstatus Simah Perdikat Tanah Bebas Pajak Yang Dianugerahkan Oleh Seorang Raja Yang Bernama Girindra Wardana Diarana Wijaya Bersama Sri Brahma Raja Gangadara Semoga Bermanfaat Kita Semua Akan Bisa Mengingat Kembali Bagaimana Kemudian Sejarah Majapahit Dibangun Dilestarikan Dan Berjaya Di Masa Lalu Dan Suatu Saat Nanti Pasti Akan Bangkit Kembali Klakh Dibangun Saat Dibangun Saat Saat clip Vi Security At